Najis berat, najis muqaladah, najisnya anjing, najisnya B2. Kemudian yang najis mutawasitah, air gencing, air madi. Air madi ini apa? Air madi ini air yang berwarna kekuningan kental. Ini untuk bapak-bapak. Nanti mungkin pernah mengecek ini. Karena ini biasanya untuk orang yang sudah balik. Kalau anak-anak belum. Warnanya agak kekuningan, terus dia kental. Keluar pada saat bergeraknya syahwat tanpa adanya rasa nikmat. Meskipun tanpa syahwat yang kuat atau keluar setelah melemahnya syahwat. Mohon maaf biasanya kalau senjata itu sudah tegak, kemudian melemah. Kemudian keluar cairan yang kental, itulah biasanya namanya mawi. Lengket. Itu najis. Kayak kencing juga. Jadi keluarkan itu harus cebok. Nah biasanya kalau keluarnya itu setelah, setelah kencing. Kan ada biasanya setelah kita buang air kecil, kemudian keluar lagi sikit. Itu namanya wadi. Itu juga najis. Jadi bagaimana kalau kita habis kencing, keluar lagi sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohける.. Sekarang menghormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang kami muliakan kepada seluruh jamaah solat isyak masjid babu salam kepada adik-adik yang kami cintai pertama mari kita bersyukur kepada Allah atas limbah nikmat dan karunianya kepada kita semua pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan solat isyak berjamaah dalam keadaan sehat dan semoga Allah jaga kesehatan kita keluarga kita semua Allah rindungi dari segala musibah dari segala penyakit amin Allahumma amin Allahumma selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad yang selalu kita harapkan syafatnya di hari kiamat jamaah yang mulia pembahasan sebelumnya berkaitan tentang tayamum bab ini malam hari ini adalah tentang najis dan cara menghilangkan najis mengapa bab ini harus kita ketahui karena untuk melaksanakan solat yaitu ibadah yang paling utama itu tidak langsung melaksanakan solat mengetahui doa-doa solat tapi perkara-perkara yang ada sebelum solat harus kita ketahui terlebih dahulu apakah najis ini hubungannya dengan solat itu apa ada apakah ada hubungannya ada kita bisa mencegah sesuatu yang membatalkan solat kalau kita mengetahui hal-hal yang najis contoh kecil ketika kita mau solat kemudian di tengah jalan karena jalannya ini di becek habis hujan disitu jalan biasa dilalu-lalangi oleh lembu dan banyak tayi lembu disitu berseraan otomatis ketika kena air airnya pun menjadi air yang najis kalau kita tak tahu kita jalan dari rumah ke masjid sarung kita celana kita keciprat air itu itu gak akan gak akan peduli ini pakaian saya sudah kena najis atau tidak terus sah atau tidak gak peduli mengapa? karena tidak tahu itu najis atau tidak sedangkan kita ibadah itu harus bersih dari najis pakaian kita badan kita dan tempat solat tempat solat kita sehingga mengetahui yang najis-najis ini perlu supaya kita sah solat solatnya kadang sudah tahu pun sudah tahu meskipun sudah tahu kadang karena kebiasaan kita jadi jadi gak peduli ya contoh contoh kita sudah tahu kalau kencing itu najis ternyata ketika kencing kita berdiri padahal kalau kencing berdiri itu sikit banyak ada yang nyiprat ke celana kalau pun tak nyiprat ke celana nyiprat ke kaki kalau kita tidak bersihkan itu sebelum solat biasanya orang mau solat itu mampir ke kamar mandi nah ternyata ternyata kencingnya berdiri dulu cebok sambil berdiri kira-kira bisa gak cebok sambil berdiri pasti ada yang nyiprat ke celana ke celana meskipun cuma satu tetes kalau nyiprat ke celana yang namanya najis tetap tidak sah kalau dipakai solat untuk itu kita harus mengetahui dan hati-hati karena najis itu tidak bisa dibawa solat ada lagi karena kita sudah sudah sangat biasa kalau kita mau ke kamar apa ke apa ke masjid itu biasanya kita ke kamar mandi nah kamar mandi ini ada air yang menggendang di di tempat kamar mandi itu mungkin gak rata bentuk lantai kamar mandi air yang menggendang ini bisa jadi bekas orang kencing disitu tidak disiram sehingga kita keluar dari kamar mandi itu menginjak genangan air yang di dalam kamar mandi itu kemudian sampai di luar kita gak cuci kaki langsung masuk ke masjid nah ini kadang sering terjadi dan kita tak peduli untuk itu kesempurnaan solat ini harus kita kita tempuh kita usahakan setiap waktu apalagi kenapa ini harus harus kita sampaikan setiap saat kita ibadah harus makin baik setiap setiap bertambah waktu harus ibadah kita ini harus bertambah bertambah baik jangan pernah kita merasa puas dengan ibadah yang kita lakukan saat ini kalau mensyukuri harus Alhamdulillah Allah berikan kita kesehatan bisa solat hari ini malam ini tapi kalau puas dengan hasil ibadah itu jangan saya harus lebih baik ibadahnya setiap hari besok harus lebih baik dari malam ini besok lagi harus lebih baik dari malam ini itu yang harus kita miliki karena kalau tidak kita stop disini kita merasa sudah solat kita sudah baik sehingga tidak ada peningkatan saya mau tanya bapak ibu ada gak disini yang mulai awal solat sampai salam itu selalu ingat kepada Allah tak mikir apapun ada kalau ada saya mau belajar sama beliau berarti kita belum sempurna solat kita nah maka Nabi bilang barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin itu yang beruntung supaya kita beruntung solat kita harus lebih baik dari kemarin kok solatnya sama hari ini sama kayak kemarin rugi kata Nabi orang hari ini sama kayak hari kemarin itu rugi sama saja rugi apalagi yang ketiga hari ini kok lebih buruk dari kemarin maka celaka halik untuk itu kita harus memilih yang pertama menjadi orang yang beruntung dengan cara setiap hari solat kita harus lebih baik setiap hari solat kita harus lebih baik istiqomah perlu tapi ilmu dalam solat tetap harus kita pelajari jangan stop di sini jangan merasa kita sudah pas atau tidak bisa belajar lagi belajar itu sampai mati kadang karena kita itu sudah sibuk dengan urusan dunia kita kekerjaan kita lelah ngurusi anak ngurusi keluarga itu semua ibadah bagus tapi bagaimana dengan solat kita itu hubungan kita kepada manusia bagaimana hubungan kita kepada Allah nah orang di akhir zaman ini hal seperti ini berkaitan dengan akhirat itu biasanya semakin berpaling saya ngomong seperti ini karena Allah sendiri yang bilang dalam Al-Quran telah semakin dekat hisap manusia hisap bagi manusia ini waktunya sudah semakin dekat tapi mereka dalam keadaan lalai dalam keadaan lalai dan berpaling dari akhirat ya mungkin dikarenakan dunia ini semakin indah dunia ini semakin ramai lampu-lampu gemerlap di malam hari dulu waktu saya kecil itu lampu itu masih lampu sentir kami ngaji saja masih lampu sentir asal hujan angin lampunya padam selesai gak ngaji mana ya mbah ya sekarang mau ditiup angin kayak manapun gak mati-mati tapi tapi orang ngaji semakin malas betul dulu orang di pala-pali satu lampu itu dikelilingi enam orang ngaji dikelilingi 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 dulu pakai itu sekarang pakai ikra nah kalau kalau sekarang maus 24 jam terang berarti sekarang ini dunia semakin semakin hebat semakin maju semakin indah karena semakin indah fasilitas semakin lengkap barang-barang dunia semakin banyak kita pun yang kita kejar bukan akhirat lagi tapi pengen punya barang ini pengen punya yang keluaran terbaru sibuk dengan dunia ini kenapa Allah katakan mereka dalam keadaan lalai mereka dalam keadaan berpaling ini keadaan manusia akhir zaman Allah sendiri yang katakan Al-Quran pasti ben Al-Quran pasti ben masa gak percaya Al-Quran manusia itu semakin lama semakin akhir zaman semakin lupa ya memang ada hal yang membuat mereka lupa yaitu indahnya dunia siapa yang tak menoleh kalau ada yang indah di sekitar kita ya kalau orang dulu lampu ya gelap tv gak ada hp gak ada paling siang kerja malam tidur siang kerja malam tidur ibadah siang kerja malam tidur ibadah sudah meninggal sekarang 24 jam mau main apapun ada ya hiburan apapun ada semakin akhir zaman tempat hiburan sempat bersenang-senang semakin banyak pantai-pantai dibuka warung-warung pun lampunya gemerlap indah tengok di depan kita tempatnya semakin indah orangnya semakin betah tapi harusnya itu semua harus membuat kita berpikir karena itu semua membuat kita lalai membuat kita berpaling dari akhir dari akhirat sehingga sholat yang seharusnya setiap hari kita lakukan yang seharusnya semakin hari semakin baik kita sudah tidak ada waktu untuk memperbaikinya padahal itulah yang seharusnya kita perbaiki setiap hari kita perbaiki kita tambah ilmunya kita perbaiki jangan cuma di situ saja terus sudah tidak belajar belajar lagi sampai mati orang yang sudah pandai pun masih terus mengulang-ulang pemain bola itu kalau tidak olahraga kalau tidak di fisiknya itu tidak dilatih makin menurun performanya makin menurun apapun kalau tidak dilatih akan menurun kita yang sudah mengatakan diri kita ini sudah pandai ilmu sholat kalau tidak diingat-ingat pasti juga akan menurun maka dari itu setiap saat harus kita tambah setiap saat harus kita tambah ilmu tentang sholat kayak gini diulang diulang nanti sudah habis ibadah dimulai lagi terus dimulai lagi sampai hatam dimulai lagi diulang-ulang terus tidak bosan-bosan ya enggak karena kita belum mati orang yang sudah bosan belajar ilmu agama itu sudah berarti sudah bosan hidup karena belajar itu sampai sampai mati kata Imam Hasan Al-Basri kalau sholat sudah dianggap sepele apa yang lebih penting daripada sholat sholat yang sangat penting yang paling penting saja sudah dianggap sepele bagaimana dengan urusan yang lain maka Allah akan membuat sepele urusan urasan mu kalau kita mau memperbaiki hidup kita perbaiki sholat bagaimana kita mau memperbaiki sholat kita begitu juga Allah akan memperbaiki hidup hidup kita kalau kita mau memperbaiki sholat kita Allah akan memperbaiki hidup kita ini yang ngomong seorang ulama perbaiki sholat kita setiap hari harus semakin baik setiap hari harus semakin baik sebenarnya saya belum pantas ngomong seperti ini karena saya belum pandai kali sholat itu sholat yang benar sholat yang benar sholat yang seperti sholat para sahabat istiqomahnya melebihi istiqomahnya sahabat belum pandai cuman kita saling mengingat mengingat sahabat dulu itu bapak ibu sangking istiqomahnya sholat itu iblis sampai khawatir pernah dengar sahabat abdullah ibnu ummi maktum itu muazzin rasulullah muazzin sholat subuh tau beliau itu adalah orang yang buta buta tapi sholat subuh bisa ke masjid bayangkan gak ada yang nuntun gak ada penuntunnya sampai ke masjid abdullah ibn ummi maktum pernah suatu ketika tersungkur jatuh kepalanya berdarah karena batu karena jalan yang dilewati abdullah menuju masjid itu adalah kebun kurma ya kalau ini kebun sawit kalau buka kuasa pakai kurma pakai kurma pakai sawit kurma sudah banyak dibeli jangan buka sama pakai sawit sawitnya dijual belikan kurma betul juga abdullah ibn ummi maktum tersungkur jatuh kepalanya kena batu sampai masjid diusapi kawan-kawannya dibersihkan karena itulah abdullah ibn ummi maktum diampuni separuh dari semua dosa-dosanya ada disini yang buta yang ke masjid gak ada kan abdullah ibn ummi maktum pernah minta izin kepada nabi ya rasul aku orang yang buta gak ada penuntunku menuju masjid bolehkah aku izin sholat di rumah saja pertama dikasih ya ya sudah tapi begitu mau pulang abdullah ibn ummi maktum belum jauh dipanggil abdullah merenyo merenyo bahasa apa bahasa jerman merenyo kesini ada ada apa ya rasulullah atas semak anida apakah kau mendengar suara adan bala naam naam saya mendengar suara adan kalau waktu adan kalau gitu ya sudah datang saja akhirnya abdullah ibn ummi maktum tetap datang meskipun buta beliau muazzin sholat subuh bilal adan sholat tahajat waktu sahur adan banguni orang tahajat jadi adan itu ada dua kali kalau bulan ramadhan adannya dua kali adan sebelum subuh itu ada adan banguni orang tahajat kemudian adan subuh baru abdullah ibnu ummi maktum sehingga nabi pernah bersabda jangan menghentikan makanmu adannya bilal dalam hadis nabi pernah bersabda kalau bilal adan kau sedang makan sahur jangan berhenti nah orang-orang salah paham lagi berarti kalau ada azan kita waktu sahur berarti tetap masih boleh salah soalnya bilal itu adannya adan sebelum subuh adan tahajat banguni orang tahajat yang adan subuh siapa adan subuh abdullah ibn ummi maktum kalau abdullah ibn ummi maktum yang adan itu sudah tidak boleh makan lagi karena sudah habis waktu sahur nah orang tidak tahu sejarahnya langsung dipukul rata berarti kalau adan kita makan sahur masih tetap boleh makan ini dalilnya katanya gak ngerti kalau bilal itu adanya sebelum subuh nah abdullah ibn ummi maktum pernah terjatuh tersungkur karena berdarah kepalanya Allah ampuni separuh dari dosa dosanya besoknya tiba-tiba tiba-tiba sudah ada yang menonton setiap hari diantar pulang pergi oleh seorang laki-laki pulang pergi mau berangkat dijemput sudah selesai sholat diantar lagi sampai ke rumah setiap hari sampai abdullah ibn ummi maktum beliau mendoakan orang ini katanya orang ini tak usah kau mendoakan aku karena sesungguhnya aku ini adalah iblis lho berarti selama ini yang menonton aku adalah kok aneh masa iblis menonton orang yang mau sholat biasanya kan iblis itu menghalangi orang yang mau kok jangan gr dulu katanya kenapa kau kuntuntun terus setiap hari kau pernah jatuh tersungkur dan kepalamu berdarah karena itu Allah mengampuni separuh dosamu aku tak mau kau jatuh yang kedua kali kalau kau sempat jatuh kedua kali kau berdarah lagi habislah dosa-dosamu diampuni makanya kau tuntun biar kau gak diampuni lagi separuhnya iblis itu nampaknya baik tapi sebenarnya dia mau kita itu tersesat itunya jangan PR dulu kalau kita dimudahkan tapi itu dari iblis orang terdahulu juga ada ulama namanya Ubedillah bin Umar Ubedillah bin Umar Al-Kawariri itu ketinggalan sholat isya sholat karena ada tamu di rumahnya tamunya ini pun gak ngerti waktu sholat dateng aja akhirnya gara-gara itu terlambat sholat isya Ubedillah ini terakhir dikejarnya ke masjid ternyata orang sudah pulang dari masjid tutup semua masjid mungkin masjid sana masih belum siap dikejar masjid sana masjid Buchenfield tutup juga kejar meneh masjid simpang tutup semua masjid yang terdekat tutup semua akhirnya apa kenapa orang terdahulu sampai kayak gitu nyesel kali kalau ketinggalan jamaah orang sekarang pun denger adhan berkumandang itu masih nyantai duduk depan masjid makan ngopi denger adhan nyantai saja ulama dahulu Masya Allah dikejar majid sana majid sini biar dapat jamaah tak dapat juga nyesel kali dia akhirnya dia berpikir oh iya sholat berjamaah itu kan pahalanya berapa 27 derajat kalau sendiri cuma satu kalau begitu aku sholat 27 kali supaya imbang sama orang yang sholat jamaah sholat isya 27 kali mulai jam 8 sampai sahur kira-kira 27 kali 4 rokaat bayangkan kita terawih cuma 11 rokaat sampai 1 jam itu pun terakhir witir sudah megangi pinggang mudah kode-kode ini 27 kali 4 akhirnya malam itu dia sempat tertidur sebentar sudah mendekati subuh tertidur sebentar dia bermimpi dia naik kuda tapi ketinggalan dengan rombongan sudah dipacu terus kudanya sampai capek tetap gak bisa ngejar kuda kelompok yang di depan salah satu orang yang ada di kelompok itu menoleh dan berkata ubedilah kau tak akan bisa mengejar kami kenapa begitu karena kau sholat sendiri dan kami sholat berjamaah artinya meskipun kita sholat 27 kali tak bisa membandingi meskipun sekali kita sholat jamaah makanya jangan tinggalkan sholat di masjid berjamaah kejar meskipun satu ruka dapat kejar kalau pengen sholat kita dapat 27 derajat kesempurnaan sholat bisa kita dapat pahalanya kalau jamaah kita sholat sendiri tidak khusus satu derajat itu sudah berkurang lagi kita sholat jamaah tidak khusus imamnya khusus satu jamaah dapat pahala khusus semua enak kan entah mikir apa-apa waktu sholat tapi ada imam yang khusus kita dapat pahala khusus atau imam yang tidak khusus karena sesak mungkin nahan dia tapi di belakangnya ada yang khusus semua tetap dapat pahala sholat khusus ini manfaatnya sholat berjamaah jadi termasuk kesempurnaan sholat lakukan berjamaah di masjid kemudian kalau kita sudah bisa melakukan itu istiqamah ilmunya pun harus dipelajar dipelajari jangan terus sholat tiap hari tapi tidak mau belajar ilmu ay aku belajar atam ternyata masih ada yang belum paham kadang ada yang lupa namanya kita orang orang tua maka kita perlu mengulang pelajaran fikih fikih ini perlu perkara najis satu najis itu ada yang najis ringan rajis apa ringan muhof ada yang najis sedang mutawas ada yang najis berat muhof nah ini sudah tahu semua najis ringan itu adalah najis anak bayi laki-laki yang baru lahir sampai umur dua tahun dan dia tidak makan apapun selain air susu ibunya ada sekarang kayak gitu jarang ada tapi jarang paling nanti baru berapa hari gitu udah dicarikan susu lahir di rumah sakit langsung dikasihkan dikasih susu sama susternya dibawai dari rumah sakit kan kayak gitu ada yang pesen sama susternya nanti jangan dikasih susu mana anda orang ibunya dirawat orang sekarang melahirkan kebanyakan operasi nah baru siap operasi kan lemah satu hari itu gak mungkin anaknya gak dikasih air susu yang meres susu ibunya gak mungkin masih lemah akhirnya dikasih apa susu kaleng kan berarti hampir sekarang kalau bayi sudah masuk rumah sakit itu sudah dikasih susu selain air susu ibunya kalau bayi laki-laki tidak minum air tidak minum air susu kecuali air susu ibunya sampai dua tahun maka gencingnya gencing najis muhoffafa najis ringan tapi kalau sudah makannya minumannya susu selain air susu ibu hukumnya sudah naik najisnya mutawas sitok ya gencingnya najisnya mutawas sama kayak gencingnya orang dewasa sama kayak tai mohon maaf sama hukumnya jangan dianggap enggak sama sama hukumnya jadi kalau kita ngendong anak pempesing rembes pinggang kita karena kita gendong kenalah baju kita kena kencingnya langsung sholat ya enggak sholat kena najis itu kalau kencingnya anak kecil laki-laki yang belum minum air susu selain air susu ibunya itu cukup diciprati air gitu sudah suci tapi kalau sudah minum air susu jangan cuman diciprati sudah minum susu kaleng diciprati ini enggak suci harus dicuci kayak cara mencuci najis kena kotoran najis kena kencing orang dewasa sama nah ini mendukung sah sholat kita apalagi kita yang punya anak kecil di rumah sering ngompol kadang bersihkan kencingnya kita enggak tahu jadi mamak-mamak itu pun harus belajar ilmu bagaimana cara membersihkan najis yang benar kalau enggak bisa mempengaruhi sholat satu rumah jangan dianggap sepele ibu ini sangat penting bagian membersihkan pakaian anak kecil satu di rumah namanya anak kecil kadang dikepem besi kadang enggak ngompol di lantai bagaimana cara membersihkannya cara membersihkan ompol yang di lantai melebar bagaimana cara membersihkannya langsung dipel malah melebar caranya dikeringkan dahulu pakai kain yoh kalau pakai pasir kan berserak pakai kain bersihkan dulu sampai kering setelah kering baru nanti entah dikasih biar enggak bau biar enggak bau kasih lah puangin dulu dipel tapi jangan dilebarkan tetap disitu saja sudah tinggal kering biar kering dulu setelah kering baru disiram air itu najis hub miahnya sudah hilang sudah suci kalau masih basah masih menggenang terus kita pel melebar makin rata najisnya pernah saya di masjid jaga masjid itu ada anak-anak kecil dibawa ke masjid ngompol dia wah kerjaan ini kalau di masjid itu kan lebih sensitif karena tempat ibadah di dalam pula kebetulan enggak dikasih kambal begini wah ngompol anak ini lepapaknya karena ketakutan langsung aku ngepel langsung dipel dilebarkan udah udah biar aku saja ngepel akhirnya aku ngepel ini bersihkan dulu sampai kering setelah kering baunya dihilangkan dikeringkan lagi baru disiram air suci jangan pas waktu basah basahnya itu masih ada najisnya langsung dipel yuk makin merata ini yang di lantai lalu kalau dipakaian gimana kita punya anak kecil ya anak-anak kecil segini kan kita gak bisa memantau kencingnya selalu cebok atau enggak kadang yang berdiri kadang cebok kadang enggak ya kan aku kemarin nampak kok disitu dikopat kapitkan gini enggak cebok kalau kayak gitu pulang dia pakaian dilepas selananya mamanya nyuci dimasukkan mesin cuci campur pakaian sorban campur sholat jubah langsung dijemur malah najis kabeh kena gencing maka ini harus kita ketahui gak pakai mesin cuci caranya pun ada juga mencucinya kalau kalau orang gak ngerti ini pakaiannya bisa bisa najis semua najis yang pertama najis gencing anak kecil yang belum dua tahun yang makanannya tidak ada selain air susu ibu najis yang namanya najis muhoff yang kedua najis mutawas sito najis mutawas sito najis sedang ini banyak sekali ini yang kalau disebutkan yang najis berat dulu biar enak najis berat itu najis anjing anjing itu bahasa biar sopan dikit apa B1 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 najis B2 loh kenapa kok B2 ikut-ikutan bukankah yang dibersihkan tata caranya di dalam hadis itu cuma B1 najis anjing karena B2 ini lebih berat daripada B1 maka proses cara membersihkannya pun disamakan walaupun meskipun tidak disebutkan yang di dalam hadis cara membersihkan najis B1 dengan tujuh kali air satu salah satunya dikasih debu itu kan najis anjing tapi kenapa kok B2 diikut-ikutkan karena B2 lebih berat yang anjing saja kayak gitu caranya apalagi yang B2 harusnya lebih lebih apalagi itu namanya hukum awali awlawiyah bahasa fikihnya apa maneh apalagi yang B2 B1 saja sudah kayak gitu cara membersihkannya nah kemudian yang najis mutawasi ini yang banyak sekali sampai sampai kalau dihitung itu ada lebih dari 11 lebih dari 11 yang pertama air kencing kencing kita itu najis kenapa sih najis harus dihindari najis bahasa secara bahasa sesuatu yang menjijikan sesuatu yang menjijikan kalau dalam istilah sesuatu yang kotor dan harus dihindari karena bisa mencegah sahnya so so jadi jadi kalau secara bahasa kayak ludah kalau sudah keluar itu najis secara bahasa najis dalam arti menjijik menjijikan bukan najis yang dalam fikir tapi dalam bahasa ludah keluar ingus keluar itu sudah menjijikan berarti secara bahasa itu sudah najis bukan secara fikirnya kalau secara fikir ludah keluar itu tidak najis hukumnya cuma menjijikan gitu saja ingus jatuh sudah keluar itu tidak najis jadi kita nginjek ingus sebenarnya tidak tidak pola dicuci kan tidak najis bisa kayak gitu nginjek ingus langsung sholat bisa ayo menjijikan ya berarti sesuatu yang dicuci dibersihkan itu tidak harus najis meskipun cuma menjijikan itu juga dicuci sehingga sehingga najis anjing najis anjing itu kata hadisnya itu harus dicuci 7 kali salah satunya dikasih debu ya kan ada wadah yang sudah dijilat anjing cara mensucikannya dibersihkan pakai air 7 kali salah satunya dikasih debu menurut imam malik itu bukan karena najis tetapi memang seperti itulah cara memberisihkan najis anjing supaya kumannya hilang sehingga menurut imam malik anjing itu tidak najis menurut imam malik anjing tidak kalau ada orang islam yang memegang anjing biasa berarti dia mengikuti madhab maliki tapi jangan pula nanti dipakai disini disini rata-rata madhabnya syafi'i kata ustad menurut madhab maliki tidak apa aku nginggu aku melihara anjing di depan untuk jaga-jaga tiap hari anaknya anaknya rangkul-rangkulan sama anjing anaknya pak ustad pula jadi kadang yang benar menurut dia itu tidak enak ditengok di masyarakat jadi apalah yang ada di masyarakat ini umumnya pakai jangan pula karena terus tidak najis menurut madhab maliki terus kita memelihara tidak 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 karena ada lagi hadis yang tentang anjing mohon maaf barang siapa kalau di rumahnya ada anjing ada gambar ya maka tidak dimasuki malaikat rah rahmat layat khulul latad khul malaikat fil bait fihi suratun okalbun malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjingnya ada ada gambar-gambarnya malaikat malaikat ini bukan semua malaikat lah kok dipahami semua malaikat malaikat itu kan banyak ada malaikat yang mencabut nyawa ada malaikat yang membagi rejeki lah yang gak masuk apa malaikat yang membawa rahmat karena ada santri ngaji salah paham dianggapnya semua malaikat kalau malaikat gak bisa masuk ke rumah kalau di rumah itu ada anjingnya bapaknya sakit keras yang yang menyebut nyawa ini kan malaikat Israel malaikat Israel itu kan malaikat kalau saya kasih anjing di dalam rumah ini Israel gak berani masuk sudah salah paham akhirnya anjingnya diikat di kaki tempat tidur bapaknya yang sedang sakit supaya malaikat gak berani nyabut anjingnya gonggong bapaknya kaget ninggal terus lo kok tetap ninggal karena yang bisa masuk tidak bisa masuk itu bukan malaikat Israel tapi malaikat rah ya malaikat Israel tetap bisa masuk jangankan kok bapaknya anjingnya pun bisa dicabut nyawanya jangan salah paham najis berat najis muqaladah najisnya anjing najisnya B2 kemudian yang najis mutawasito air gencing air madhi air madhi ini apa air madhi ini air yang berwarna kekuningan kental ini untuk bapak-bapak nanti mungkin pernah mengecek ini karena ini biasanya untuk orang yang sudah balik kalau anak-anak belum warnanya agak kekuningan terus dia kental keluar pada saat bergeraknya syahwat tanpa adanya rasa nikmat meskipun tanpa syahwat yang kuat atau keluar setelah melemahnya syahwat mohon maaf biasanya kalau senjata itu sudah tegak kemudian melemah kemudian keluar cairan yang kental itulah biasanya namanya mawi lengket ya cuma itu najis kayak kencing juga jadi keluarkan itu harus cebo nah biasanya kalau keluarnya itu setelah setelah kencing kan ada biasanya setelah kita buang air kecil kemudian keluar lagi sikit itu namanya wadi itu juga najis jadi gimana kalau kita habis kencing keluar lagi sikit ya kental kemudian kita sudah sholat ya gak sah sholatnya itu makanya kalau kita kencing disuruh cebo istinjaknya benar cari bagaimana caranya cebo yang benar sudah sering disampaikan supaya bersih setelah kencing itu gak ada keluar itu lagi apalagi pagi subuh biasanya itu mandi keluar pagi siap sholat subuh karena satu malaman itu biasanya berdiri berdiri tegak kayak yang benera itu pagi pagi kita belum bangun dia udah duluan bangun nah habis kita bangun dia melemah kita kemah mandi buah air kecil keluar dia sikit biasanya agak lama itu jangan buru-buru sholat dulu pakai jalan entah kemana dulu jalan 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 dehem dehemkan biar bersih jalan jalan dulu habis itu cebok lagi karena kalau habis kencing langsung kita wuduk langsung sholat bisa jadi pas waktu sholat itu keluar lagi wadinya keluar kalau keluar membatalkan wuduk membatalkan sholat karena najis nah kadang yang seperti ini gak diketahui sehingga sholat asal sholat celana habis dipakai ke kamar mandi habis kencing itu mau sholat gak dilepas gak diganti biasanya celana dalam kalau sudah pernah dipakai kamar mandi siang kencing yaitu bisa jadi itu kena sikit ya kalau sholat baiknya dilepas diganti karena bisa jadi itu kena sedikit 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 pun kalau kencing itu najis kotoran mohon maaf atau tai itu juga najis anjing juga najis babi juga najis anak anak silangan anjing dan babi ada anjing mengawini kambing keluar anak meskipun bentuknya kambing tetap najis ada B2 mengawini kambing keluar anaknya berupa kambing tetap najis itu silangan dari anjing dan babi air luka atau air bisul itu juga najis kemudian nanah nanah juga najis jadi kalau sholat meletuslah bisulnya pas sholat bisulnya meletus banyak kata orang kalau dibilang banyak maka batal sholatnya kalau cuma bekas sikit-sikit saja itu mungkin dimakfu tapi kalau pas dia banyak keluar sampai benda nanahnya itu ada nampak maka membatalkan sholat nanah air empedu air empedu itu cek mana gak tahu aku bentuknya itu juga najis kulitnya kulitan empedunya kan ada kulitnya itu kalau kulitannya itu tidak tapi airnya itu yang yang najis barang cair yang memabukkan tua arak whisky brandy KTI topi miring banyak sekali yang memabukkan semua itu semua najis kalau kaidah fikirnya kullo apa apa namanya kullo muskiren maiin najisun setiap benda yang memabukkan yang encer yang cair najis berarti tua itu najis tua najis arak najis hukumnya ya ya alkohol yang memabukkan memang untuk diminum najis semua benda cair yang memabukkan hukumnya najis apalagi dijual saya sudah sering saya ingatkan kalau ada yang punya kelapa jangan dituakan kalau ada yang punya kelapa jangan di sama saja kita jual tua benda najis berarti haram sudah saya sering ingatkan itu aku bukan niat jual ini kok saya enggak niat jual tua saya niat jual nira kalau kita tahu yang diambil itu niranya dijual nira halal kan itu kalau baru turun itu belum basi belum jadi tua masih enak manis di jawa itu minuman saya itu baru turun begitu belum besok kalau udah nginep satu hari itu bisa sudah berubah rasanya tapi kalau baru turun sudah sore langsung dipanasi itu makin manis jadi gula enggak basi dia kalau sudah basi jadi tua najis berubah itu yang haram dijual kalau masih manis belum haram dijual masih halal kelapanya banyak tapi untuk untuk tua Masya Allah yang jual yang nanam yang ngambil yang minum kena semua rugi rugi sekali maka ini yang perlu kita ketahui agar jangan sampai kita terjerumus dalam hal ini apapun yang keluar dari lambung seperti muntah ya meskipun belum berubah itu juga najis ada pun yang keluar dari dada seperti riak riak atau apa rahak atau sesuatu yang turun dari ingus ingus itu tidaklah najis itu keduanya suci seperti ludah meskipun itu menjijik menjijikan tapi kalau sudah muntah keluar dari lambung itu najis jadi kita kalau ada anak kita muntah itu ingat muntahannya itu najis sama seperti mohon maaf seperti kotoran seperti kencing harus dibasah harus dibasah dibersihkan dibasuk muntah di lantai jangan asal diambil itu najis kena sarung kita kena celana kita itu pakaian untuk sholat ya itu jangan dipakai sholat karena muntah itu seperti kotoran yang sudah dari lambung itu hukumnya najis ini pun banyak yang belum tahu kita kadang muntah keluar apalagi orang yang asam lambung itu kalau sudah naik sini suka muntah kadang ketelan lagi panas itu cairan asam lambung itu najis kalau sempat keluar mengenai pakaian kita harus dibasuh karena tidak boleh dipakai sholat muntah itu najis bangkai selain manusia ikan dan belalang bangkai selain manusia selain ikan selain belalang bangkai manusia tidak najis bangkai ikan tidak najis bangkai belalang tidak najis tapi selain itu semua najis darah selain hati dan limpa kalau hati dan limpa itu tidak najis darah selain itu najis semua makanya kalau kita motong ayam kalau masih ada darahnya dicuci motong ikan masih ada darahnya dicuci dicuci biar bersih biar bersih air yang keluar dari mulut binatang seperti kerbau kambing waktu dia ngunyah makanan itu air yang lengket di makanannya itu itu najis kadang hewan seperti kambing lembu itu duduk dia ngunyah ngunyah ternyata ternyata tembolok apa makanannya sudah dimasukkan dikeluarkan lagi dikunyah kunyah disimpan lah itu air yang makanan yang disimpan itu sudah bercampur dengan enzim dengan cairan dari dari dalam ususnya itu statusnya najis maka kalau ada mohon maaf mohon maaf sekali ada tradisi bikin makanan dari apa namanya apa yang sudah teknom bahasanya teknom tekn muda ya sini tekn muda juga itu najis pernah makan itu pak itu nah najis enak itu tapi ya kalau sudah tahu jangan dimakan itu najis karena sama kayak muntahan muntahan hewan itu itu tidak boleh dimakan air kulit yang melepuh air kulit yang melepuh kena kena bakar kemudian melepuh biasanya ada airnya dipelonetus itu airnya najis kena pakaian kita jangan dipakai sholat dibersihkan dahulu yang terakhir asap dan uap dari barang najis yang dibakar dah asap dan uap dari benda najis yang dibakar itulah benda-benda najis yang kita harus tahu agar kita bisa menjaga agar kita bisa ingat semua benda cair yang tidak ada dua kulah terkena najis maka itu menjadi najis minyak goreng kok kejempelungan teh cicak maka jadi najis dipakai goreng kejempelungan teh cicak teh tokek dipakai goreng saya mau aku makan ayam ayamnya itu digoreng pakai minyak makan minyak makannya kejempelungan teh cicak teh tokek minyak goreng cuman sikit benda kalau selain air yang kayak gitu kejempelungan sikit saja najis sudah jadi najis semua minyak bakar minyak goreng satu drum meskipun lebih dua kula pokoknya selain air putih meskipun lebih dua kula kejempelungan najis sikit najis kabe jadinya itu kalau selain air putih tapi kalau air putih kalau sudah dua kula kejempelungan najis sikit tidak jadi masalah itu bedanya air sama tidak air yang cair kalau kena najis itu adalah benda-benda najis yang sudah kita sebutkan semoga bisa kita jaga agar sholat kita lebih sempurna demikian mungkin bisa disampaikan terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan tentang najis darah darah minyak kecemblung semut najis apa enggak semutnya kencing aku baru kali ini dengar minyak kecemblung semut semut termasuk hewan yang tidak punya darah lada malah sailun bahasa fikirnya jadi kalau ada minyak kecemblung semut semutnya dibuang masih boleh dipakai minyak kecemblung tawon tawonnya dibuang ya kecewa minyak kecemblung kecewa atau air kecemblung kecewa kecewa itu dari mana ada kecewa dari tempat yang bersih kecewa dari tempat najis jadi najis kecuali kecewaknya itu terbang terus inggap-inggap di tempat yang jorok itu kalau dia nyemplung di air kok dia tidak badannya tidak ada yang lepas dia tidak ada berdarah maka dibuang saja tidak najis airnya termasuk hewan seperti kupu-kupu seperti serangga-serangga asalkan bagian badannya tidak terkoyak dan tidak nyemplung di air itu ya maka tidak najis kalau terkoyak ada serangga sudah terkoyak-koyak badannya nyemplung jadi najis air sedikit tadi jerawat sedikit dimakfu tapi kalau bisul tadi najis kalau sedikit jerawat masih dimakfu dimakfkan lagi sudah bu kalau sudah tidak ada berarti sudah sudah ngantuk terima 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 kasih telah menonton